Pelaku pelemparan mobil dan pemalakan terhadap anggota TNI ditangkap polisi di Palopo, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat sedang bersembunyi di bak mandi di lokasi persembunyiannya. Tim jahatan Ras Polres, Kota Palopo, Sulawesi Selatan menangkap seorang pemuda yang menjadi pelaku pecah kaca mobil dan pemalakan terhadap seorang anggota TNI Angkatan Darat. Pelaku ditangkap saat sedang bersembunyi di bak mandi di lokasi persembunyiannya. Saat melakukan aksi kejahatan, pelaku bersama lima rekannya yang masih buron selalu menggunakan topeng dan membawa senjata tajam. Pelaku tak segan-segan melukai korbannya jika melakukan perlawanan. Belum kita bergerak ke lokasi pelaku, kita awalnya mengidentifikasi kedaran. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan kita berhasil mengamankan dua orang. Satu orang kita duga pelaku, satunya masih kita tetapkan sebagai saksi atas kendaraan yang dimiliki karena pelaku meminjam kendaraan tersebut. Petugas juga membawa satu unit sepeda motor yang digunakan untuk aksi kejahatan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubah, AI News melaporkan.